Cidera Robert Lewandowski ternyata lebih gawat hingga Barcelona terancam tanpa sang bumbar di El Clasico vs Real Madrid. Diketahui ternyata cidera Lewandowski lebih gawat dari perkiraan. Sebelumnya, bumbar Polandia itu tumbang dalam duel melawan Porto pada match day 2 Liga Champions di Stadion Dragao pada Rabu 4 Oktober 2023. Selesai bermain selama 34 menit, Robert Lewandowski meringkuk sambil memegangi kaki kiri di lapangan. Sempat mencoba berjalan tertatih-tatih. Akhirnya tim medis memaksa Lewandowski keluar lapangan lebih cepat. Kemudian posisinya digantikan Weran Torres. Untung bagi Barka, Torres menjadi sosok penentu kemenangan pasukan Javi di Marques Porto sebelum jeda. Winger timna Spanyol itu menjebol gawang musuh melalui tembakan menyusur tanah yang pelan tapi mematikan. Ia melanjutkan umpan terobosan empuk dari Ilkay Gundogan. Sang gelandang Jerman merebut bola dari operan tanggung antara dua pemain Porto di belakang. Akhirnya Barka pulang dengan kemenangan tipis 1-0 atas Porto. Namun mau tidak mau dilengkapi dengan kondisi Lewandowski sebagai tumbalnya. Menurut keterangan resmi Klopp, mantan mesin gol bayan Myunzen itu mengalami terkilir pada pergelangan kaki. Akan tetapi problemnya tidak terselesaikan secara mudah. Pihak Barka belum dapat memastikan sampai kapan Lewandowski harus absen. AS mengungkap pembengkakan di sekitar tibianya memburuk beberapa jam setelah insiden. Media itu juga memperkirakan Lewandowski mengalami cedera level 2. Cedera semacam itu biasanya memakan waktu pemulihan dari 3 hingga 4 minggu ke depan. Artinya Lewandowski akan absen membela timnas Polandia pada dua partai di kualifikasi Euro 2024 sepekan ke depan. Dua partai kanca internasional yang bisa dilewatkan itu adalah melawan Kit Faru 12 Oktober dan Moldova 15 Oktober mendatang. Adapun di level domestik, kekhawatiran terbesar adalah Lewandowski terancam absen melawan duel El Clasico melawan Real Madrid. Kedua rival bebuyutan akan bentrok di Stadion Lewis Companies pada pekan ke-11 Liga Spanyol minggu 29 Oktober 2023. Jika target tak terpenuhi, Lewandowski juga akan absen dalam dua partai sebelumnya yaitu melawan Granada 8 Oktober dan Bilbao 22 Oktober. Sinyal bahaya bagi Xavi karena stok pemain di lini depan tidaklah banyak. Absennya Lewandowski dicemaskan membuat lini depan Barcelona limbung. Lantaran tak memiliki satu pun striker natural atau si nomor sembilan yang sejati sebagai pelapis natural. Weran, Yawwileks dan rapinya bukan boomer seperti Lewandowski. Para Lewandowski pun terbukti sangat besar terhadap kinerja tim awal musim ini. Rinciannya ia sudah mencetak enam gol dan empat asis dalam sepuluh penampilan pertamanya. Dan sebagai informasi akhir saja, sebelumnya Barka juga berkutat dengan Cidera, Pedri, Rapinya dan Frankie Ndeyong. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.